Hai hai semua, selamat datang di program pelatihan online KITA dan PisaCop Channel. Hari ini kita akan belajar bersama untuk POMSE TG8 atau PALJANG TG. Pastikan kalian sudah melakukan pemanasan dan doa sebelum berlatih. Gerakan pertama dalam TG8 adalah duit kubi, PALMA KUDRO membentang bakat maki ke arah depan. Geser kaki depan membentang kuda-kuda panjang dan pukulan tengah. Lalu lakukan tendangan dua dansang, tangkisan tengah dan pukulan dua kali. Lalu melangkah maju dengan kuda-kuda panjang dan pukulan tengah. Geser kaki belakang lalu lakukan tangkisan wisatul maki. Geser kaki depan membentang kuda-kuda panjang dan lakukan dangjotok curigi dalam 5 sampai 8 hitungan. Geser kaki depan membentuk akwasugi dan lakukan untuk arah sebaliknya, pisantai maki dan akkubi dan jotok curigi. Geser kaki depan ke arah belakang membentuk duit kubi. Sonal godro membentang bakat maki dan ikuti dengan akkubi mumtong curigi. Lakukan tendangan depan lalu mundur dua langkah dan tangkis dengan telapak tangan. Ke arah kiri, pisantai dengan kedua pisau tangan, tendang dengan kaki depan dan pukulan tengah tengah, lalu tarik kembali kaki depan dan lakukan tangkisan dengan telapak tangan. Lakukan juga untuk arah sebaliknya, tangkisan dengan pisau tangan, tendangan dengan kaki depan, pukulan tengah, lalu tarik kembali kaki depan dan tangkis dengan telapak tangan. Ke arah belakang, lakukan tangkisan dengan dua kepala tangan ke arah bawah, lalu tendang mapi abjagi sambil berteriak, tangkis dan pukul dua kali, lalu berputar ke arah kiri, tangkis tengah dengan pisau tangan, sebetan samping dengan siku, sebetan dengan punggung kepala tangan, lalu pukulan ke arah tengah. Lakukan juga untuk arah sebaliknya, tangkisan tengah, sebetan samping dengan siku, sebetan dengan kepala tangan, dan pukulan ke arah tengah. Baru Ulangi latihan omseh 38 secara berurutan sebanyak 4-8 set, lalu jika sudah bisa, kalian boleh mencobanya secara utuh dari kerikan pertama hingga terakhir. Omseh cembi Lakukan kereakan saat melakukan tendangan dubal rangsang dan mapi abjagi. Lakukan gerakan dan jatuh curigi secara perlahan sebanyak 5-8 hitungan. Jaga keseimbangan saat melakukan tendangan abjagi ke arah depan dengan kaki belakang maupun kaki depan. Perlahkan terakhir kembali saat melakukan tendangan api abjagi. Fokus pada arah saranan, bedakan area tengah, atas, dan juga bawah, baru Cerit Rengi Pastikan untuk melakukan pendekinan dan doa setelah selesai berlatih Sampai ketemu di latihan selanjutnya Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berolahraga Kamsah Lida